Halo guys, selamat sore, jumpa lagi tetap sehat, tetap semangat, bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah, yaitu Dapak Agro Indonesia Menindaklanjuti, yaitu aplikasi herbicida purna tumbuh, yang artinya aplikasi herbicida berarti rumput, purna berarti purnawirawan Berasal dari kata purnawirawan, artinya setelah tumbuh, membedakan purna tumbuh dan pratumbuh yaitu pra, zaman prasejarah, berarti belum sejarah, berarti pra berasal dari sebelum Artinya membahas herbicida berarti rumput setelah tumbuh dan sebelum tumbuh, sebelum tumbuh kata lainnya yaitu pratumbuh Artinya membunuh biji-biji karena belum tumbuh tidak ada daun, sasarannya yaitu biji dan ganggang Kemudian diikuti yaitu setelah tumbuh, artinya biji tumbuh kemudian dikendalikan dengan kode tulisan yaitu purna tumbuh, purnawirawan Berasal dari kata itu, apabila bingung membedakan purna tumbuh dan pratumbuh Purna yaitu purnawirawan artinya setelah pension, berarti setelah tumbuh Setelah tumbuh, biji setelah tumbuh namanya purna tumbuh Ini kita tindak lanjuti pemakaian golongan top shot aja guys yang murah-murah karena ini kondisi rumput juga masih kecil Kita kemarin menggunakan merek dagang Ekpre Riso dari PT Etong Dimana juga dua bahan, juga sama bahan, sasaran sama, kemudian daya kerja sama, fungsi sama, beda merek Intinya kebetulan kita tidak membanding-bandingkan merek, yang penting bahan aktif sama Harga saya rasa juga beriringan, mungkin ada service toko dapat hadiah ini dan itu hanya itu aja yang membedakan Intinya sama-sama untuk herbisida purna tumbuhnya Ini yaitu aplikasi yang pertama disini, kemudian ini tadi sudah kita review, kita dekatkan Nampak sudah putar guys besar jawanya, putar keriting di daunnya Ini seharusnya bagusnya harus pengairan agung, pengairan penuh agar lebih maksimal Ini, Ekpre Riso ini saya sukanya, sukanya dari sisi positifnya Nampak di daun-daun, ini terlihat hijau setelah aplikasi Biasanya kemarin pemakaian herbisida yang selektif purna tumbuh Saya sempat ragu karena biasanya ada dampak stres di daunnya Tapi ini secara kenyataan guys, ini terlihat malah daunnya hijau, segar, sehat, ibarat setelah dibubuk daun ataupun pemakaian JPD Bisa kita bandingkan, kita lihat di channel kita, di review-review yang awal Kita tayangkan aplikasi yang pertama, intinya ada, dicari aja, setelah 3 hari, ini kita 3 hari nanti kita tayangkan Seperti ini, nampak hijau, hijau daunnya segar, sehat, kaku, hijaunya hijau tipis, ini tidak hijau, tidak hijau, hitam Hitam, hitam berarti terlalu banyak nitrogennya Kalau ini aplikasi yang kedua, ini kita bergeser ke sebelah sana, ke sebelah sana yang lebih terlihat Nah ini, ini yang aplikasi yang pertama, yang hari Sabtu Hari Sabtu, hari Sabtu pertama ini, sama bawahnya ini Ini terlihat sudah berubah, sudah warnanya Terlihat daun-daunnya juga tidak ada stres, malah ada penebalan kakunya Nampak seperti ini, di kejauhan Ini membuktikan bahwa tidak 100% herbicida itu, terutama yang seletip ada stresnya Namun, apabila ada stres itu dikatakan wajar karena gennya rumput sama gennya padi terbilang sama Akhirnya, mau gak mau juga dapat imbasnya Kemungkinan ini, kalau kita mati, karena pengendalian kita dari awal Mungkin pemakaian kita tepat, tidak berlebih, juga tidak kurang Akhirnya, berdampak positif pada daun-daun Dimana daun-daun ini lebih sehat, lebih kuat Tidak ada efek layu di stresnya Ini yang aplikasi hari Sabtu, berarti ini minggunya Ini di kejauhan sudah mulai menguning-nguning Ini selanjutnya, kita tunggu sampai 5 hari Ini efektivitas sobatnya sebenarnya 5 hari baru mati total Sudah tidak aktif, ini pun sudah tidak aktif Kemudian nanti selanjutnya akan kita lakukan pemupukan Pemupukan yang kita buat bukasi pemakaian kompos hitam Dari abu sekam yang kita fondamentasi dengan E4, Urea, dan Dulumit Rencananya kita taruh di larikan-larikan tengahnya ini Kemudian kita tutup di umur 20 pemakaian NPK K sama P-nya kita tinggikan Soalnya yang sudah biasanya pupuk bukasi itu mengandung N-nya yang tinggi Maka dari itu kita condong ke Apa itu PK-nya mudah-mudahan nanti juga imbang antara N-nya juga tinggi P-nya tinggi, K-nya tinggi Akhirnya maksimal untuk pertumbuhan dan mengirit biaya untuk pupuknya Juga biaya untuk ongkos Apa ini pengenanggulan rumputnya Kurang lebih gitu guys Ini terlihat Mulai Apa Nampak di Padinya sehat Tidak stres Namun rumput-rumputnya belum mati Sudah mulai mengerdil Kurang lebih gitu guys Kita bandingkan yang sebelah kanan Kita besar sebelah kanan Ini tadi tidak nutup Yang nyemprot Ini yang sudah aplikasi hari ini Hari ini berarti minggu ini Aplikasi hari minggu guys Yang ini belum di aplikasi Nampak terlihat Tegak-tegak Apa Tegak-tegak si Ininya apa Rumputnya Berbeda dengan yang sebelah kiri Agak puter-puter Keriting-keriting Yang sudah di aplikasi Ini yang dulunya Banyak airnya Tidak sebegitu Apa Banyak rumput saat Masih belum dibacak Ini akhirnya juga Merata karena Biji-bijinya ikut mengambang Ini yang belum kita Kendalikan Sama Ini yang sudah kita Kendalikan Seperti ini Terlihat beda Bila diperlambat kameranya Ini sudah Mulai kuning-kuning Di tengah-tengah Harikannya Sudah mulai Melengkung Layu Lemes Ditandai Tidak ada stres Di padinya Ini bila Belum ada obat Biasanya Antara rumput Sama padinya Hampir mendekati Sama karena Memakan Juga Di tanah yang sama Kurang lebih gitu guys Semoga bermanfaat Nanti kita review Untuk hal-hal Yang berkaitan dengan Herbiusida ini Untuk Video-video selanjutnya Terima kasih